Intro Gubernur Acha Nova Irensya meluncurkan uji coba layanan bus angkutan umum yang bakal difungsikan sebagai feeder bus listrik Transkutaraja. Nova menyebutkan, usai di uji coba, pemerintah Aceh bakal segera membeli 6 unit angkutan masal tersebut. Nova mengatakan, melihat kebutuhan penghubung ke semua koridor, Transkutaraja sedikitnya membutuhkan 25 unit bus listrik. Nova menargetkan, pada akhir tahun depan, keseluruhan dari kebutuhan tersebut dapat segera dibeli. Pemilihan bus listrik sebagai armada baru Transkutaraja, Ketanova, merupakan bagian dari tanggung jawab moral, baik dalam kebijakan maupun implementasi kegiatan agar keseimbangan bumi tetap terjaga. Penerapan energi listrik sebagai daya penggerak kendaraan menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan lingkungan. Uji coba yang merupakan tindak lanjut, serta dukungan dari kerjasama dengan PT Bakri Auto Parts itu, ditargetkan menjadi leading project dalam mengubah pola transportasi selama ini telah menjadi investor utama emisi gas. Sebelum diuji coba di Aceh, mobil dengan operator perusahaan yang sama juga melakukan uji coba bus di Jakarta dan Bali. Bersama Aceh, ketiga daerah ini direncanakan bakal mengganti kendaraan umum masal milik pemerintah dengan kendaraan berenergi listrik. Satu unit mobil listrik sebagai feeder transkuter aja itu direncanakan bakal diuji coba di Bandar Aceh mulai Rabu 13 Januari besok hingga tanggal 6 Februari mendatang. Dengan uji coba soft launching hari ini, sepertinya tidak ada masalah. Saya sudah mencoba men-drive sendiri dan mudah-mudahan realisasi anggaran cepat. Insya Allah kita berharap Maret atau awal April masyarakat sudah bisa menikmati bus listrik yang tidak ada suara, yang tidak ada noise, kemudian nyaman. Dan yang terpenting green vehicle, jadi kendaraan yang ramah lingkungan, tidak ada emisi gas buang, udara bersih, dan selanjutnya seterusnya kita berharap semua armada transkuter aja selambat-lambatnya 2024 itu bisa terlayani dengan green vehicle ini, bus listrik. Terima kasih. Terima kasih, mbak. Terima kasih. Terima kasih.